Selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dimanapun berada, shalom berkah dalem. Berjumpa kembali dengan Sugeng Pramono dari Solo dalam renungan kisah singkat Santo Yosef Pekerja. Santo Yosef adalah seorang santo besar. Ia adalah bapak Yesus dan suami santa perawan Maria. Yosef memperoleh hak istimewa merawat putra Allah sendiri Yesus serta bundanya Maria. Santo Yosef adalah seorang miskin sepanjang hidupnya. Walaupun darah bangsawan yang mengalir dalam tubuhnya dapat ditelusuri sampai pada Raja Daud Bapak leluhurnya, kemiskinan membuat ia harus bekerja keras dalam bengkel tukang kayu demi menghidupi keluarga kudus yang dipercayakan Allah kepadanya. Ia amat mengasihi Yesus dan Maria. Kesucian dan kesalahannya terlihat di dalam ketaatannya pada gendal Allah, menerima Maria sebagai istrinya, serta mendampingi Maria dalam membesarkan Yesus putra Allah yang menjadi manusia. Kesederhanannya terlihat dalam pekerjaannya sebagai seorang tukang kayu dan cara hidupnya yang biasa-biasa saja di dalam masyarakat. Dalam pribadi Yosef, pekerjaan tangan memperoleh suatu dimensi ilahi, kerja meningkatkan harka dan matabat manusia sebagai ciptaan Allah dan memungkinkan manusia turut serta di dalam karya penciptaan dan penyelamatan Allah. Karena itu, pada tahun 1955, Paus Pius ke-12 memaklumkan pesta Santo Yosef, pekerja dirayakan setiap tahun pada tanggal 1 Mei, sekaligus menetapkan sebagai hari pekerja atau buruh. Santo Yosef selanjutnya ditetapkan sebagai pelindung para buruh yang harus bekerja keras setiap hari, memenuhi kebutuhan hidupnya. Perayaan 1 Mei, salam kasih, terbucilah Tuhan. Amin.